Halo guys, kembali lagi dengan gue di channel gue HKR Gaming Hari ini gue mau bahas tentang achievement buat skyscale yang harus diselesaikan Kalian butuh currency di setiap jahai bluff, domain of corona, domain of instan, sama dragonfall, sama sanderstrap aisles Semuanya butuh 250, jadi ada rewards carry di fluid crystal ini perlu 250 Dan yang paling susah adalah di jahai bluff, gue cuma mau bahas di jahai bluff Kalian bisa selesain yang hati-hati kuning buat dapetin currency-nya Satu karakter itu bisa maksimal regen sekali doang per hari Jadi kalian ngumpulin kayak gini kan, farming supplies Ntar ada tempatnya buat di store Buat masukin ke kuning-kuning ini, progress-nya Terima kasih Sampai jumpa Lupa ambil buff yang ada ternya yang tersedia Jarang sih sebenernya di server-server ada yang ngasih buff kayak gini Tapi kalau ada yang taruh banner kayak gini Mending diambil, lumayan Ngancurin branded crystal Ambil farming supplies Terima kasih telah menonton Jadi biji-bijinya itu yang diambil dari farming supplies Di pelan-pelan kesini Ke planted soil Buat naikin ini Atau kalau kalian gak suka yang namanya gathering-gathering kayak gini Kalian bisa bunuh-bunuh branded di bawah Atau scale drag Scale drag itu kayak buaya Yang di bawah Lumayan buat nambah-nambahnya XP segala macem Kalau kalian males Kalian bisa cuman Ngambil-ngambil farming supplies Ngambil-ngambil biji-bijian Terus kalian tanam Ini yang paling gampang lah Kalau kalian males Bunuh monster Terima kasih telah menonton Jadi ini ada kotak Sebenernya kotak ini Kalian terserah mau ambil atau enggak Karena kotak ini gak jatuhin Lama of mist on him Cuma gak jatuhin Barang-barang loot-an saja Nah ini sudah komplit Kita balik ke NPC-nya Kita beli currency-nya Eh sebentar Salah Salah jalan Kita kesini Terus kita ngomong sama NPC-nya Kita beli barangnya Barangnya dibeli pake karma Ini Lama of mist on him Kalau kalian beli Kalian cuma dapet 5 Kalian bisa beli sebuah yang mungkin sebenernya Pake Ini apa Volatile magic Kalian juga bisa beli currency-nya itu Di Dragonfall Tapi Dragonfall itu cuma kayak Sehari sekali Jadi bisa dimanfaatkan Belinya pake Volatile magic Jadi kalau buat kalian yang suka Jalanin meta di Dragonfall Kalian Kalian pasti banyak dapet Volatile magic Volatile magic dikumpulin Sebanyak mungkin Karena Bagus sekali di POF Jadi kita kesini Kita ke bagian sini Nih Jadi ini per hari kalian bisa beli 5 Kalau salah Ini buat ngebantu kalian grinding Karena ngegrinding Ini itu Termasuk susah Paling gampangnya itu Domain of istan Domain of istan Sekali kalian ngerjain yang Hati warna kuning Kalian dapetnya 25 Jadi ini Jadi ini total-total Kalian masukin ke Storage aja Biar gak penuh-penuhin Inventory Jadi yang material Kotak tadi itu Cuman ngasih material Leather Dan segala macem Itu gak ngasih Kalian Primordium Kita balik lagi Ke jahai bluff Disini itu Jahai bluff itu yang paling susah Ya buat nyari mistonium Soalnya Collection yang hati-hati Kuningnya ini sedikit Juga Kalian harus gathering Gatheringnya itu dari Batu-batu mineral Mistonium Agak susah Untuk mencarinya Jadi Jadi Kalau kalian bisa Download yang namanya Guild Wars 2 Taco Itu bisa ngebantu Kalian Gathering Jadi sekarang Gue nyalain GW2 Takonya Jadi ini Ini namanya GW2 Tako Ini itu UI Doang Ini gak termasuk Cheat Ini cuma Bikin kalian Lebih gampang Gathering Jadi kalian bisa Optimize Apa yang kalian mau Di dalam sini Ntar mereka Tinggal kasih Router-routernya Dan kira-kira Kalau kalian mau Ngerjain jumping puzzle Untuk sky scale Kalian bisa Melewat sini Ini dikasih Total Semua Spawn point Yang Gathering-gathering Ini ya Jadi kalau kalian Memang Kalau di map Mereka belum muncul Ya berarti Mungkin ada di map Lainnya Ini dikasih Semua Spawn point Doang Tapi gak dikasih Tau kapan Mereka spawnnya Ini lumayan apa Tentu Amof mistonium Ini itu untuk Achievement Sky scale Sky scale Nanti yang Troublesome Sama riding Ini buat Bikin Saddle Saddle-nya itu Tempat duduknya Jadi kalian Butuh Semua currency Tersebut 250 Biji Dan beberapa Volatile magic Sisanya Mudah Untuk didapatkan Yang susah Cuman grinding Ini-ininya doang By the way Btw job gua Necromancer Salah satu job Yang paling mudah Yang paling mudah Untuk PvE Damagenya tinggi Lumayan Mainnya itu Juga seru Gak membosankan Ini tergantung Dalam power Dan crit Jadi di equip gua Gua belum ada Full ascended Gua belum full ascended Gua masih beberapa Exotic Weaponnya gua pake Twilight Legendary weapon Twilight Legendary weapon Yang udah Yang udah Sended cuma dua Satu itu baju Dan satu kepala Ini pake zoja Soalnya saya manpower Gede ring lagi Ini kita dap Bawang Parawibu Bau bawang Kita butuh Dagingnya Jakaranda juga Chance dropnya Kecil Jadi kalian harus Bikin banyak Ini buat Skyscale treat Skyscale treat Jadi Jakaranda Divi Jakaranda To obtain a treat For your skyscale Jadi kalian harus Cari ini Untuk kasih makan Skyscale kalian Skyscale itu Naga Yang mirip Griffon ya Tapi Naganya ini Bisa terbang tinggi Bisa di udara Kalo ini Griffon Kita cuma Bisa terbang kayak gini Kita gak bisa Melayang di udara Nah ini namanya Mistonium Batu Mistonium Kalian dapet Mistonium tuh Semua dari sini Chance nya sedikit Dia gak ngasih banyak Paling banyak Biasanya satu atau dua Dua aja udah jarang Biasanya satu doang sih Supaya Berarti hati kuningnya itu cuma di daerah sini Terima kasih telah menonton 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 Oh kita juga perlu daging dari rockbiz Buat sky skill treats Nice kita dapet Jakaranda Bunuh sebanyak mungkin sampai kalian dapet Karena drop rate nya itu lumayan sulit Lebih gampang drop nya itu dari champion Tapi nyari champion juga lumayan sulit Kalian gak bisa bunuh sendiri sih kalo champion Disini saya saranin ke high ground kalo bisa Terus terbang lewat atas Soalnya brandet-brandet ini lumayan sakit ya Dan kalo mereka udah gebu kalian ya Mending dibunuh aja Daripada kalian gak bisa pake mount Untuk terbang Jadi kalian nunggu Out of battle Baru kalian bisa pake mount Ini ke high ground Ambil high ground Terus terbang lewat high ground Biar kalian bisa nge dodge monster Seperti ini Atau kalian juga bisa melewati Pasir ini Menggunakan jakal Disini banyak banget brandednya Jadi kalo kalian bisa melewati ini Lebih baik Karena kalo kalian sendiri disini Mereka damage nya lumayan sakit Dan damage Kalian ke mereka Saya gak begitu sakit Jadi kita Dapet ke waypoint berikutnya Disini emang Kebetulan gue belum unlock Di tempat Cause i have been doing All the other Currency Yang ini Gue belum Spend a lot of time Jangan lupa repair armor kalian Kalo kalian mati Karena Bisa mengaruh ke defense kalian So how do those Anti-brand signatures work You'll have to ask Nasura for the technical answer The short version is These dervs run on Brand crystals You mean we modify them To resist the brand Precisely And there were only two casualties Shatterers giving you Nasty surprise Sampai jumpa Ini paling gampang Ini paling gampang sih Ini kalian ngetes Brand shard ke training dummy Ada char elementalis Skinnya Bagus banget Jadi udah selesai Hati ya Seperti tadi lagi Kalian beli barang yang Khusus ada di NPC tersebut Terus kalian Setelah itu Bisa ikut gathering Cari Mistonium Mistonium And that's it Guide from me Semoga bisa Membantu Bisa membantu Apa Cuz Bisa